Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah Mualaf Clara Sinta Dapat nama baru pemberian Ustadz Adi Hidayat Kisah Mualaf Clara Sinta menjadi perhatian para warganet Pasalnya, perempuan keterunan Batak itu sempat merahasiakan keputusannya dari keluarga besar selama 6 tahun Clara Sinta pun kini mengubah penampilannya dengan memakai hijab Dia bahkan mendapat nama baru pemberian Ustadz Adi Hidayat Yakni Amira Nurul Awliya yang artinya sangat indah Amira Nurul Awliya adalah perempuan yang diagungkan dan terhormat yang mendapat percikan cahaya dari Allah Sehingga menjadikannya pribadi yang baik dan dekat dengan Allah Seperti apa kisah lengkapnya? Mari simak kisah Mualaf Clara Sinta Dalam beberapa podcast Perempuan bernama lengkap Elizabeth Clara Sinta Aritonang mengaku bahwa dirinya telah memeluk agama Islam atau Mualaf sejak 2017 Namun, kisah ini baru terungkap pada pertengahan 2023 Pilihan Clara Sinta ini ternyata bukan semata-mata mengikuti keputusan suaminya yang beragama Islam Jauh sebelum menikah Clara Sinta mengaku sudah pindah agama Hal ini cukup berat baginya mengingat keputusannya ini tidak diketahui oleh keluarga besarnya Bahkan, Clara Sinta tetap ikut orang tuanya pergi ibadah ke gereja saat pulang kampung ke Medan Demi menutupi statusnya yang sudah Mualaf Padahal, saat itu Clara Sinta sudah menikah dan menetap di Jakarta Namun, perempuan kelahiran tanggal 25 Juni tahun 1996 ini menegaskan bahwa ia tidak bermaksud mempermainkan agama Melainkan menghormati kedua orang tuanya yang merupakan umat Kristiani yang taat Hal yang mengejutkan Clara Sinta memberitahukan ibunya bahwa ia telah menjadi Mualaf pada menit akhir sebelum ia berangkat ibadah umrah dengan cara mengunggah fotonya hendak Umar Sontak orang tua Clara Sinta menghubunginya dan langsung memarahinya Tentu saja terbongkarnya keputusan Clara Sinta untuk menjadi Mualaf ini membuat hubungannya dengan orang tua dan keluarga besarnya makin merenggang Ia pun sudah tidak lagi berkomunikasi dengan orang tua dan keluarga besarnya Clara Sinta pun mengaku bingung bagaimana cara memperbaiki hubungannya dengan orang tuanya Apalagi setelah ia memutuskan untuk berhijab Clara Sinta makin mengungkan niatnya untuk bertemu orang tuanya Padahal sebagai anak sulung, ia ingin terus berbakti pada orang tua Sepulang ibadah umrah Clara Sinta masih belum berhijab tetapi pelan-pelan menutup badannya dengan pakaian yang lebih sopan Tapi, Clara Sinta memang diberikan kemudahan untuk berhijab Saat itu, dia tengah pergi ke Bandung dan merasa tidak nyaman dan risih dengan orang sekitarnya yang banyak mengenakan hijab Ia pun pergi ke toko pakaian muslim dan mendapatkan baju muslim yang cocok dengannya Dan langsung ia kenakan saat itu juga meskipun belum dicuci Hingga akhirnya beberapa hari lalu, Clara Sinta mendapatkan nama baru dari Ustaz Adi Hidayat yakni Amira Nurul Aulia yang artinya sangat indah Namun, ia menegaskan bahwa ia tidak akan mengganti nama pembeberian orang tuanya Elisabeth Clara Sinta Karena berisi doa dan harapan kedua orang tuanya yang sangat ia sayangi Demikianlah kisah Mualaf Clara Sinta Yang dapat nama baru dari Ustaz Adi Hidayat Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran hidup dan memberikan manfaat bagi para pembaca Allahuaklam bisawaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh